Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sejahtera buat kita semua Shalom Om Swastiastu Salam kebajikan Namo Buddhaya Rekan-rekan media yang kami hormati Kemudian rekan saya Pak Kasat Reskrim Kasat Narkoba Kasat Reskrim Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Ardi Dan Ibu Nurma Ibu Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan yang kami hormati Ijinkanlah kami menyampaikan Hasil dari kegiatan operasi rutin Kepolisian yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan dan jajaran Posek-posek Ada 10 posek Dalam kegiatan operasi rutin kepolisian ini Satuan Reserse Narkoba Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan Telah mengamankan Tiga orang yang Telah kami tetapkan tersangka Karena secara tanpa hak Atau melawan hukum Memiliki Menyimpan Menguasai Atau menyediakan Narkotika golongan satu Yang merupakan bukan tanaman Atau sabu Kemudian kami lapis Subsider dengan Penyalahgunaan Narkotika golongan satu Bagi diri sendiri Tersangka yang kami amankan Tiga orang Yang pertama Tersangka M Yang kedua Tersangka RH M ini merupakan Supir Dari tersangka ketiga Tersangka MAA Alias AZ Dari ketiga tersangka Kami mengamankan Ada empat barang bukti Yang pertama Dua bungkus klip Plastik Bening Yang di dalamnya Berisi Narkotika jenis sabu Dengan berat Bruto Keseluruhan 1,04 gram Kemudian Barang bukti yang kedua Adalah Satu bungkus Plastik klip Bening Yang di dalamnya Berisikan Narkotika jenis sabu Berat Bruto 0,14 gram Kemudian yang ketiga Satu unit handphone Mana handphonenya Nah ini handphone Dengan warna silver Dengan nomor sim cardnya ada Kemudian ada satu unit handphone juga Yang tadi tipe Samsung Dan yang tadi tipe iPhone Kronologis kejadian Atau penangkapannya adalah Sekira hari Rabu Tanggal 8 Maret 2023 Jam 11 Terjadi kesepakatan Antara tersangka MAA Alias AZ Dengan tersangka M Yang merupakan supirnya Untuk Membeli dan menggunakan Narkotika jenis sabu Kemudian beberapa jam kemudian Tersangka MAA Alias AZ Mentransfer Dengan menggunakan Fasilitas mobile banking Di handphone pribadinya Mentransfer 1,5 juta rupiah Kepada tersangka M Untuk dibelikan Narkotika jenis sabu Kemudian tersangka M Mengajak Tersangka kedua Yaitu Tersangka RH Mereka Mereka naik motor Mereka naik motor berdua Ke daerah Boncos Jakarta Barat Di sana Kedua tersangka Ketemu dengan seseorang Yang biasa dipanggil Bank Kemudian Dengan membeli Menyerahkan Uang 1 juta rupiah Kedua tersangka Kemudian Tersangka RH Juga membeli Satu klip Bening Narkotika jenis sabu Dan mereka berdua Tersangka M Dan tersangka RH Menggunakan Sabu Secara bersama-sama Di daerah Boncos tersebut Kemudian Dalam perjalanan pulang Tersangka M Dan tersangka RH Berhasil Diamankan oleh Anggota Res narkoba Polres Metro Jakarta Satan Sekira jam 19.30 Di depan Pintu Timur Ragunan Dan dari Kedua tersangka Diamankan Tiga Bungkus plastik Bening berisi Narkotika jenis sabu Kemudian Kepada petugas Yang melakukan penangkapan Tersangka M Mengakui bahwa Barang Yang ada padanya itu Merupakan titipan Dari tersangka MAA Alias AZ Kemudian Petugas Melakukan pengembangan Dan melakukan penangkapan Kepada tersangka Ketiga Saudara MAA Alias AZ Di rumahnya Di daerah Babakan Madang Kabupaten Bogor Jawa Barang Kami juga telah Melakukan koordinasi Dengan Polres Metro Jakarta Barat Untuk pengembangan Kasus ini Karena mereka Membeli di Daerah Boncos Jakarta Barat Tersangka M Dan tersangka Lainnya Mengakui bahwa Ini merupakan Pembelian yang Ketiga kalinya Dalam periode Januari Hingga Maret 2023 Terhadap Ketiga tersangka Telah kami lakukan Pemeriksaan Urin Hasilnya Ketiga tersangka Positif Metafentamin Dan Ampetamin Pada Kandungan Narkotika Jenis Sabu Berdasarkan Keterangan Saksi Penangkap Keterangan Tersangka Barang Barang Bukti Yang telah Kami Amankan Maka Terhadap Ketiga tersangka Kami Jerat Atau kami Persangkakan Pasal 112 Ayat 1 Subsider Pasal 127 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tentunya Kami Akan Melakukan Pengembangan Terhadap Temuan Yang Telah Didapatkan Oleh Sat Res Narkopa Pores Metro Jakarta Selatan Ini Untuk Melakukan Pendalaman Pendalaman Serta Pengembangan Kasus Ini Kemudian Pada Kesempatan Yang Baik Ini Ijinkanlah Kami Menyampaikan Beberapa Himbawan Yang Pertama Tentunya Kita Mengetahui Bahwa Kasus Terkait Penyalahgunaan Narkoba Ini Sudah Menimpa Tersangka MAA Alias AZ Yang Kedua Kalinya Kami Mohon Dengan Hormat Kita Harus Menjaga Dan Membentengi Diri Kita Sendiri Dari Barang-barang Yang Terlarang Dan Menghindari Sejauh-jauhnya Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-obat Berbahaya Kemudian Yang Kedua Berapapun Jumlah Barang Bukti Yang Ditemukan Jadi Bukan Masalah Sedikit Atau Banyaknya Barang Bukti Yang Ditemukan Kami Berkomitmen Untuk Tegak Lurus Dan Tidak Pandang Bulu Terhadap Segala Bentuk Penyalahgunaan Narkoba Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Boris Metro Jakarta Selatan Untuk Hal Hal ini Kami Lakukan Untuk Menjaga Generasi Muda Kita Dan Bagaimana Yang Diarahkan Oleh Bapak Kapoda Metro Jaya Bahwa Kami Harus Berupaya Menurunkan Angka Prevalensi Penggunaan Narkoba Agar Jakarta Ini Sehat Dan Bebas Narkoba Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Terima kasih